Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Selamat datang di channel PEN Sports, untuk terus update seputar olahraga Indonesia dan dunia. Jangan lupa dukung terus channel ini, dengan cara subscribe, like and comment. Napoli menutup tahun 2022 dengan hasil manis, Partenopei menang tipis 3-2 atas Udinese, pusai lolos dari tekanan lawan di penghujung laga. Napoli menjamu Udinese di Stadio Diego Armando Maradona. Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022, malam waktu Indonesia bagian barat. Pada lanjutan Liga Italia, ini merupakan partai terakhir kedua tim di tahun ini, dengan piala dunia 2022 segera dimulai. Napoli tampak akan memenangi laga dengan mudah. Mereka unggul 2-0 di babak pertama, lewat gol Viktor Osimhen dan Piotr Zielinski pada menit ke-15 dan 31. Elgif Elmas memperlebar selisih menjadi 3-0 pada menit ke-58. Namun Udinese lantas membalas, melalui Ilya Nestorovsky dan Lazar Samartzik pada menit ke-79 dan 82. Udinese coba menyelamatkan poin. Namun pada akhirnya Napoli yang berhasil menjaga skor, Napoli menutup tahun dengan kemenangan. Sekaligus menjaga laju tak terkalahkan menuju 2023. Mereka memimpin Serie A dengan 41 poin. Sementara Udinese tertahan di urutan 8 dengan 24 poin. Napoli menjamu Udinese di Stadio Diego Armando Maradona. Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022, malam waktu Indonesia bagian barat. Ini jadi partai terakhir kedua tim di 2022. Dengan Piala Dunia 2022 akan dimulai. Napoli langsung mengancam lewat Elgif Elmas. Usai menerima umpan dari Victor Ossimhen pada menit ke-2. Namun sepakannya di-block. Udinese merespons tak lama berselang. Sepakan Beto mengarah ke gawang namun masih bisa dihentikan keeper. Akanan lain dari Udinese pada menit ke-8, kalah umpan silang Kingsley Ejizipue diselesaikan oleh Gerard Deulofeu. Namun kembali berakhir di tangan keeper. Sundulan Ossimhen 2 menit berselang menyambut umpan Hirving Lozano cuma melenceng saja. Napoli memimpin pada menit ke-15. Umpan menggoda dari Elmas dari kiri disambut sundulan Ossimhen yang memenangi duel dengan Beko Udinese. Napoli menggandakan keunggulan pada menit ke-31. Ossimhen memimpin serangan balik, lalu mengoper ke Lozano di tengah, yang meneruskan bola ke Piotr Zielinski di kiri. Zielinski sempat menahan bola, lalu melepaskan tembakan terukur ke pojok kiri gawang yang tak kuasa di jangkau keeper. Percobaan Napoli dari Giovanni di Lorenzo masih melenceng saja. Babak pertama berakhir. Peluang dari jarak dekat pada menit ke-56 gagal dimanfaatkan Napoli jadi gol. Sundulan di Lorenzo menyambut umpan Mario Rui cuma melambung. Lagi-lagi dari serangan cepat, Napoli memukul Udinese. Andre Frank Zambo Anguisa mengoper ke Elmas di kiri. Elmas mengecoh satu pemain dan dengan tenang menaklukkan keeper. Ancaman lain dari Napoli pada menit ke-64. Umpan Rui sampai ke Matteo Politano di tengah kotak penalti. Hanya saja tembakannya melenceng ke kiri. Peluang lagi buat tuan rumah pada menit ke-74. Tembakan Osim Hen di halo keeper. Usai menerima umpan di Lorenzo, Udinese mengancam pada menit ke-76. Sundulan Ishak Sakses menyambut umpan silang Lazar Samartzik melebar ke kiri. Udinese menipiskan selisih pada menit ke-79. Sundulan, Sodoran Sakses disambar tembakan first time Ilya Nestorovsky dan berakhir di pojok kanan gawang. Gol Udinese menghidupkan peluang lewat gol ke-23 menit berselang. Sepakan Samartzik dari luar kotak penalti melesak ke kiri gawang. Udinese berusaha membuat gol ke-3. Namun hingga laga usai, skor tak berubah lagi. Napoli take the spoils and beat Udinese 3-2 at the Maradona.